Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 28 Desember 2020, berjudul Lagu-Lagu Yang Akan Dinyanyikan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14, ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Pena Inspirasi memberikan gambaran dari lagu-lagu yang akan dinyanyikan seperti judul Renungan Kita Pagi ini sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah nyanyian yang tidak dapat diterangkan karena nyanyian itu nada surgawi, ilahi. Ada seorang malaikat yang selalu memimpin, yang lebih dulu mengambil kecapi dan memainkan nada. Kemudian semua bergabung di dalam lagu surga yang meriah dan sempurna. Nyanyian itu tidak dapat diterangkan. Itu adalah nada surgawi, ilahi. Kedua, lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah nyanyian Musa dan Anak Domba, sebuah nyanyian kelepasan. Mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta itu, sebuah nyanyian yang tak seorang pun dapat belajari, selain yang 144 ribu itu. Inilah nyanyian Musa dan Anak Domba itu, sebuah nyanyian kelepasan. Tidak ada orang lain kecuali mereka yang berjumlah 144 ribu itu yang dapat mempelajari nyanyian ini. Karena itulah nyanyian pengalaman mereka, suatu pengalaman yang tidak ada kelompok lain pernah alami. Ketiga, lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah nyanyian kemenangan menyambut raja dan tanda-tanda kemenangan Kristus. Pada hari itu, umat tebusan akan bercahaya dengan kemuliaan Bapak dan Putra. Melekat-melekat sambil memetik kecapi emas akan menyambut raja dan tanda-tanda kemenangannya, yaitu mereka yang sudah dibasu dan dijadikan putih dalam darah Anak Domba. Sebuah nyanyian kemenangan akan berkumandang. Kristus sudah menang. Ia memasuki istana surga diiringi umat tebusannya. Saksi-saksi bahwa misinya yang penuh derita dan pengorbanan tidaklah sia-sia. Keempat, lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah nyanyian tentang pengalaman mereka yang menyatakan kemuliaan bagi Allah. Nyanyian yang akan dinyanyikan oleh umat tebusan, yaitu nyanyian tentang pengalaman mereka, akan menyatakan kemuliaan Allah. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih.